Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial pengguna aplikasi mendeley yang dimana aplikasi mendeley ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam management reference contohnya dalam penyusunan citasi dan data pustaka otomatis sehingga berbagai data atau referensi yang kita miliki misalnya artikel, jurnal, buku, atau sumber lainnya dapat dikelola dengan baik dengan melakukan aplikasi mendeley apa sih kelebihan aplikasi ini dibandingkan dengan banyaknya software-software lain yang juga memiliki fungsi yang hampir mirip dengan aplikasi ini mendeley ini memiliki beberapa keunggulan yang pertama, mendeley dapat kita download secara gratis yang kedua, mendeley ini juga memiliki fitur yang berlintah yang juga dapat kita akses secara online maupun offline yang ketiga, aplikasi ini juga memiliki dua model yang pertama dan kedua, yang bentuk web dan masih banyak kelebihan yang lainnya dibandingkan dengan aplikasi pengelola referensi lainnya oke, langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama, bagaimana cara menggunakan mendeley ini di halaman web yang pertama, langsung saja kita ketikkan mendeley pada web browser atau perambang yang anda gunakan atau bisa langsung akses laman web http mendeley.com nah, nanti akan muncul halaman utama mendeley nah, selanjutnya kita pilih yang sesuai dengan laptop yang kita gunakan karena laptop saya Windows, maka yang saya pilih adalah download now for Windows nah, ini secara otomatis yang muncul di sini menyesuaikan dengan laptop yang kita punya misalnya, kalian punya netbook ya, tinggal pilih aja ini ada pilihannya dan spesifikasi yang lain bisa menggunakan yang lainnya nah, sambil menunggu download aplikasi selesai kita wajib membuat akun baru dengan cara klik register now for free nah, ini tinggal kita masukkan email yang aktif ya untuk membuat akun baru kita tuliskan email kita klik continue nah, ini kita isikan nama depan ya nama depan kemudian nama belakang dan masukkan password nah, ini mencakup minimal 8 karakter terdapat setidaknya satu angka campuran antara huruf besar dan huruf kecil juga kemudian ada minimal terdapat satu simbol setelah itu klik register nah, setelah berhasil maka nanti kita akan cek email kita ya buka email dari lcfire kemudian apabila tidak ada di inbox maka cari di spam nah, setelah itu klik concrete email nah, untuk melakukan verifikasi akun jadi itu wajib ya nah, kalau sudah muncul tampilan begini berarti anda sudah bisa menggunakan aplikasi mendeley dengan akun yang kita punya oke, sekarang kita mulai melakukan proses instalasi mendeley nah, sekali di download buka file x tersebut dan lakukan proses instalasi ini ada gambar mendeley disitu kita klik dua kali ini dia nanti akan muncul dialog box ya ini kita klik next saja kemudian I agree lokasi foldernya di mana disini bisa dilihat kemudian install kita klik install oke nah maka proses instalasi mendeley mulai berjalan kita tunggu beberapa saat hingga benar-benar selesai ya oke ini sudah selesai kita klik finish kemudian kita sudah bisa menggunakan aplikasi mendeley ini dengan akun baru yang tadi kita daftarkan pada website mendeley nah sekarang kita tinggal buka aplikasi mendeley nya yang ada pada desktop pada masing-masing oke oke sekarang kita lanjut ke program aplikasi mendeley nya nah isikan email dan password yang telah didaftarkan setelah itu untuk jangan lupa untuk mengklik stay sign in ini agar supaya nanti kita ketika masuk ke aplikasi mendeley ini tidak memasukkan password dan email lagi nah kemudian klik sign in nah akan muncul notifikasi mendeley jadi belum terinstall ke Microsoft Word nah ini kita klik install now untuk mengintegrasikan aplikasi mendeley ini dengan word oke ini tandanya sudah terinstall ya sekarang kita masuk ke word untuk mengecek apakah aplikasi mendeley ini sudah terintegrasi ada word kita nah disini bisa kita lihat sudah ada tulisan insert situation kemudian ada mendeley berarti ini tandanya aplikasi mendeley ini sudah terintegrasi dengan word ya sekarang kita sudah masuk ke aplikasi mendeley bisa dilihat pada tampilan ini aplikasi ini pada bagian kiri atau panel kiri ini terdapat folder baik itu seluruh referensi yang kita miliki ataupun yang telah kita klasifikasikan ke dalam folder nah kemudian panel sisi kanan ini adalah detail informasi mengenai masing-masing referensi atau dengan kata lain metadatanya nah sekarang kita ke tahap membuat library seperti yang kalian bisa lihat ya di program kita ini ini masih kosong atau belum ada referensi yang kita masukkan ke dalamnya nah sekarang kita mau memasukkan berbagai referensi itu dan disini kita bisa menggunakan beberapa cara yang sederhana ataupun cara yang lebih panjang langkah-langkahnya nah disini saya akan fokuskan pada cara-cara yang simpel saja disini ada empat cara yang bisa kita gunakan untuk memasukkan file yang pertama add file nah ini add file ini bisa memasukkan file-file yang sudah ada pada penyimpanan data kita bisa di add satu-satu file nya misalnya file PDF dan lainnya nah ini saya mencoba untuk memasukkan file PDF nya ya saya pilih dulu tempat penyimpanannya kemudian saya masukkan ini kita klik open nah ini nanti akan otomatis masuk nah akan otomatis masuk ke panel tengah ini dan otomatis juga informasinya akan terbagi ini bisa dilihat disini sudah tertulis videonya kemudian penulisnya siapa tahunnya diterbitkan dan di jurnal mana juga diterbitkan sudah jelas ya disini akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini kemudian yang kedua kita gunakan adalah add folder nah cara kedua ini tinggal kita memasukkan folder yang dimana folder itu telah berisi PDF PDF atau file-file terkait referensi yang kita ingin masukkan ke dalam aplikasi ini misalnya dari buku ke artikel dan lainnya ini saya pilih satu folder ya misalnya ini folder penanganan atau kebijakan ya kita pilih salah satu nah ini sudah masuk ya secara otomatis jadi file-file PDF nya otomatis masuk ke panel kanan ini jadi kita nggak usah masukkan satu persatu seperti pada cara pertama tadi disini sama juga sudah jelas semuanya kalau kita klik kanan bisa dilihat disini metadata nya pada pada kanan sudah jelas ada judulnya takun penerbitannya abstraknya sampai juga dengan apa ya PDF nya juga ada disini jadi metadata ini memudahkan kita untuk melihat rinciannya ini yang kita gunakan cara ketiga yaitu folder yang folder ini bisa memasukkan lebih dari dua atau tiga folder sekaligus nah disini saya coba pilih folder yang sudah saya siapkan ya misalnya untuk folder yang ini saya masukkan yaitu satu ini ini folder arah kebijakan saya centang kemudian ini yang kedua oke dan otomatis dia akan masuk ke dalam aplikasi menulai ini jadi kita tidak usah capek-capek lagi masukan satu per satu file nya tetapi ada lagi cara yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk memasukkan file PDF atau file berbentuk lain misalnya aris itu bisa kita gunakan entry manual entry manual ini bisa kita masukkan satu-satu misalnya apa ya tapi kita harus siapkan dulu PDF nya PDF artikel nya misalnya di sini saya coba buka file PDF yang sudah saya siapkan saya pakai ini saja ya dari jurnal ini oke ini kita coba pakai ini file PDF nya terima kasih terima kasih oke ini saya sudah siapkan artikelnya nah artikel dari jurnal gsic komentaris nah ini sudah terlihat dengan jelas ya siapa nama apa nulisnya Fajar nah ini kita copy paste saja nama penulisnya nanti kita isikan disini kita paste di last name first name nah ini kita seperti yang saya bilang tadi ya bahwa ini kita tinggal blog saja kita kemudian paste copy paste disini nah nanti otomatis akan tercantum nama depan dan nama belakangnya oke selanjutnya kita tuliskan nama jurnalnya ini kita copy paste copy dulu kemudian kemudian masukkan ke metadatanya oke paste saja kemudian kita lihat lagi tahun penerbitnya kapan ya tulis disini nah mungkin ini saja ya yang bisa kita masukkan nanti lebih lengkapnya Anda bisa memasukkan sendiri ke metadata ini ya setelah itu kita klik save nah disini kita klik save nah ini sudah masuk ya namun memang metadatanya itu belum lengkap seperti pada saat kita import dari import langsung file atau folder yang kita punya jadi ini belum ada pdf-nya disini bisa dilihat kurangnya seperti itu bagaimana caranya untuk dimasukkan pdf sama saja seperti tadi kita entry manual masukkan pdf yang sudah kita siapkan nanti akan terisi otomatis juga ini ada juga cara lain untuk memasukkan referensi yang kita punya ataupun kita belum memiliki referensi tersebut baik itu dalam bentuk file apapun dalam bentuk pdf artikel dan lain-lainnya kita masuk ke google kita ketikkan google school kemudian kita pilih disini pilih yang ini aja ya google school google school nah google school ini tempat kita untuk mendapatkan referensi terkait dengan karya ini yang ingin kita tulis di sini di sini banyak sekali dari buku artikel dan yang lainnya caranya ya tadi ya itu kemudian tuliskan google school ditanda ke google kemudian disini kita tuliskan apa yang ingin kita cari nah sini saya tulis contohnya penanganan covid-19 oke ini yang saya pilih ini ya saya pilih analisis kebijakan penanganan atau ini alternatif secara scenario penanganan caranya klik yang tanda petik 2 ini kemudian klik ini nanti akan otomatis terdownload nanti akan otomatis terdownload nah usahakan untuk memilih judul artikel yang memiliki file pdf bisa dilihat di bagian kanan disini ada tanda pdf nah kalau ini tandanya sudah memproses untuk mendownload file tersebut dalam bentuk save nah oke ini sudah selesai oke sudah selesai ya kita kembali ke google school aplikasi mental lainnya caranya memasukkan yaitu file kemudian klik import paste pilih file yang tadi kita sudah download ini tadi scroller 2 ya kalau dalam bentuk risk jadi bukan dalam bentuk pdf nah nanti akan otomatis juga akan masuk kesini file tersebut ini sudah masuk ini sudah masuk oke ini adalah salah satu caranya ada juga cara yang lain misalnya dengan entry manual menggunakan nomor DOI DOI itu sudah ada pada artikel yang ter upload atau ter submit atau terpublikasi di aplikasi di jurnal oke selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari software ini yaitu membuat citasi ataupun bibliografi dalam hal ini data pustaka secara otomatis namun terlebih dahulu kita harus menginstal atau mengikronkan antara medela desktop ini dengan mix crossword tadi kan di apa ya di langkah awal itu sudah kita install ya ke mix crossword nya aplikasi medelainya nah disini di mix crossword ini bisa dimana kita akan menguliskan atau membuat karya ilmiah kita nah tandanya adalah dengan tampilan mix crossword seperti ini ini menyandakan bahwa proses sinkronisasi antara medela desktop dengan mix crossword kita telah berhasil ya ada tulisan itu nah ini sudah ada muncul artinya sinkronisasi kita sudah berhasil disini ada insertion fashion kemudian ada open and delay ada tulisannya juga tulisan penulisan atau style penulisan jadi kita nanti bisa memilih jenis penulisannya nah yang pertama kali harus kita lakukan adalah letakkan kursor di akhir kalimat ini jangan lupa spasi sebelumnya kemudian kita ke masuk ke menu reference pilih insert situation nah ini akan muncul kotak dialog kecil seperti ini disini kita bisa mencari referensi dengan mengetikan penulis judul artikel ataupun tahun nah akan otomatis muncul seperti ini tinggal kita pilih kalau sudah muncul kita oke oke selanjutnya akan muncul citasin otomatis ya yang kita inginkan sudah muncul citasi yang kita inginkan ini menggunakan gaya penulisan atau kita ganti saja menjadi apa ya penulisan apa oke ini sudah kalau kita mau tambahkan lagi tapi coba kita buat lagi contoh kutipan kedua kutipan kedua sama seperti sebelumnya insert citasin kemudian nama penulis kita atau judul artikelnya nah nanti akan otomatis juga muncul atau tersitasi secara otomatis jenis cross softwarenya oke ini sudah ya contoh kutipan keduanya sudah selesai nah misalnya kalau mau menambahkan lagi menambahkan lagi bisa atau ada dua penulis dalam satu kutipan ini atau kita menambah para-parase tulisan beberapa artikel bisa kita tambahkan lagi ini nah terserah ya namanya siapa judulnya nanti akan otomatis juga tercantum citasinya nah ini kita contohkan lagi contoh kutipan ketiga atau ketiga perangkanya sama seperti sebelumnya insert citasin kemudian tuliskan namanya nama penulis atau judul penulis ini ya tuliskan terserah dari teman-teman mau masukkan siapa yang penting maksudnya disini kita sudah mengetik mengikut tulisan dari artikel dari artikel yang kita sudah baca tentunya sebelumnya nanti akan dan ingin kita cantumkan pada kutipan ini tinggal menggunakan aktivitas mendeley ambil aktivitas mendeley dituliskan akutipannya kemudian klik insert citation nah nanti akan otomatis muncul oke nah itu cara pembuatan citasi otomatis ya selanjutnya kita membuat daftar pustaka daftar pustaka otomatis nah terlebih dahulu kita ketikkan judulnya daftar pustaka kemudian kita perbaiki letaknya oke sudah nah caranya adalah dengan menuju menuju ke insert bibliografi maka daftar oke ini sudah ya klik bibliografi nah maka dokter pustaka akan tersusun secara otomatis seperti ini kita juga bisa memilih style yang lain ini tergantung dari apa yang dipersyaratkan ketika kita menulis karya tulis dunia nah ini kita mau ubah ubah saja ke apa ya apa style silahkan klik oke ini otomatis ubah tulisannya oke seperti itu gampang kan jadi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk menyusun artikel apakah itu juga untuk menyimpan apa menyimpan referensi yang kita sudah kumpulkan atau yang lainnya nah jadi untuk penggunaan aplikasi mendelai ini sebenarnya masih banyak penggunaan atau fungsi-fungsi lainnya tetapi mungkin untuk tutorial kali ini saya hanya mentertorialkan cara penggunaan citasi cara penggunaan cara pemotifan penyusunan citasi dengan aplikasi mendelai cara membuat dapat otomatis dengan aplikasi mendelai dan oh ini ada lagi ini saya contohkan untuk meng-highlight meng-highlight atau tulisannya atau men-stabilo apa ya artikel yang sudah kita baca disini bisa saya contohkan misalnya ini artikelnya saya ingin men-stabilo atau meng-highlight beberapa kutipannya ya ini saya akan blog dulu terlebih dahulu oke setelah itu saya bisa ganti warna yang mau ganti warna kuning atau apa terserah ini udah ya kemudian kita klik note nah disini kita bisa menuliskan apa yang ingin kita tuliskan terhadap kutipan ini nah nantinya bisa kita gunakan kembali ketika kita ingin menggunakan referensi ini di artikel-artikel selanjutnya jadi ini akan tersimpan selamanya selama kita masih memiliki akun mendelai yang kita sudah daftarkan pada awal pada awal apa ya tutorial tadi ya nah oke ini sangat-sangat membantu seperti ini kita kita saya contohkan mengulis note-nya nah ini oke sudah ya jadi nanti kalau kita buka dia tetap akan ada tulisan atau yang kita berikan pada kutipan ini sehingga nanti ini memudahkan kita oh saya pernah membuat kutipan seperti ini atau membuat catatan terkait artikel yang telah saya baca seperti saya contohkan lagi dua ini jadi bisa sampai dua tiga empat terserah terserah kita sampai berapa yang ingin kita highlight oke oke sekian sekian tutorial mendeley pada kesempatan ini jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ataupun mungkin bisa juga mengirimkan pertanyaan ini di kolom komentar pertanyaan atau saran dan kritiknya terkait video yang sudah saya buat ini di email saya umuhhabibahgafar.gmail.com mungkin itu saja tutorial pada video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton tutorial ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat mencoba aplikasi mendeley ini semoga dimudahkannya mulai dari instalasi menambahkan referensi membuat citas otomatis membuat operator pustaka otomatis dan yang lainnya mungkin sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati